Perkapital, kemudian infrastruktur, kemudian kurs nilai tukar, dan kondisi ekonomi dari negara yang mau dituju. Kemudian hukum politik gitu kan, ada risiko politiknya, ada hukum perbatasan, kemudian ada instabilitas politik, itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian sosial budaya, itu ada lagi yang harus diperhatikan seperti nilai-nilai sosial, keyakinan, bahasa, agama, orientasi waktu, pendidikan, nah itu harus diperhatikan gitu kan. Oke, kita masuk ke lingkungan ekonomi dulu. Seperti yang sudah dibahas di gambar tadi, lingkungan ekonomi itu teman-teman harus bisa memperhatikan perkembangan ekonomi dari negara yang dituju. Maksudnya, biasanya perkembangan ekonomi ini diukur dengan pendapatan per kapita atau GDP suatu negara. Jadi, negara itu underdeveloped country kah, negara yang tidak berkembang kah, kurang berkembang di bawah perkembangan, atau developing country kah, negara yang sedang berkembang, atau develop country kah, atau negara yang sudah berkembang. Jadi, itu akan mempengaruhi keputusan sebuah perusahaan gitu, untuk investasi atau untuk investasi ya di negara tersebut. Kemudian, infrastruktur gitu, infrastruktur di negara tersebut gimana, sudah cukup memadai nggak untuk si perusahaan tersebut misalnya membuat manufacture gitu. Misalnya, contoh nih ya, apa namanya, iPhone gitu, Apple, Apple, aku pengen bikin perusahaan di Indonesia gitu. Misalnya di Sumatera, jalannya itu sudah ada nggak ke tempat perusahaan itu, atau ya ke perusahaan itu, atau teknologi, ya apa namanya, komunikasinya, kalau komunikasinya sudah cukup bagus nggak untuk membuat perusahaan ini gitu kan. Kemudian, yang perlu diperhatikan dari lingkungan ekonomi negara yang dituju itu, peran sumber daya dan produk. Yang keempat, itu adalah kurs nilai tukar. Itu ya, seperti teman-teman ini, tahu kan kalau misalnya kita mau bikin perusahaan di negara lain gitu, misalnya si perusahaan Fitri gitu kan, mau buat perusahaan di Taiwan gitu. Ya, perubahan nilai tukar uang itu ya harus diperhatikan oleh si perusahaan ini. Karena perubahan nilai tukar uang ini juga akan mempengaruhi mungkin profit si perusahaan ini gitu kan. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke ke lingkungan hukum dan politik. Itu ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk lingkungan hukum politik ini. Yang utama itu adalah mempengaruhi bisnis internasional adalah risiko, instabilitas politik, hukum, dan aturan. Kalau misalnya kita buat perusahaan di negara lain, seperti perusahaan Fitri yang perusahaan Indonesia ini, saya pengen misalnya bikin perusahaan misalnya di Taiwan gitu kan, itu perusahaan ini harus melihat gimana politik-politik di Taiwan ini seperti apa gitu kan, atau law atau hukum-hukum di Taiwan ini seperti apa, memungkinkan enggak untuk berinvestasi di sini gitu kan. Apa itu political risk? Itu perusahaan yang diartikan sebagai risiko kehilangan aktifah. Atau daya untuk menghasilkan atau kontrol manajemen terkait dengan peristiwa atau tindakan yang berbasis politik oleh pemerintah, negara, dan tuan rumah. Nah, ketidakstabilan politik itu dapat juga mempengaruhi keputusan sebuah perusahaan atau organisasi untuk berinvestasi di negara tersebut. Kalau misalnya teman-teman baca berita, beberapa waktu lalu itu ada insiden di Thailand. Jadi, beberapa warga oknum di Thailand itu melakukan pembakaran terhadap perusahaan-perusahaan China di Thailand gitu kan. Jadi, dari insiden itu, itu banyak tuh perusahaan-perusahaan China yang cabut gitu, cabut atau gulung tikar gitu, enggak mau lagi melanjutkan bisnisnya di Thailand. Kenapa? Karena, kenapa insiden itu terjadi? Jadi, ceritanya dibalik pembakaran-pembakaran ini, jadi ada perebutan, kalau saya enggak salah itu ada perebutan pulau antara Thailand sama China. Jadi, saya lupa nama pulaunya itu apa. Jadi, kan ini sebenarnya masalah politik kan, tapi karena ketidakpuasan si oknum-oknum Thailand ini, kalau enggak salah saya sih Thailand ya, yang Vietnam ada juga ya. Soalnya, waktu itu saya juga pernah membahas di kelas saya, Thailand apa Vietnam ya, saya juga lupa itu teman saya yang cerita waktu itu. Mungkin Vietnam, oh iya, maaf-maaf. Itu teman saya yang dari Vietnam waktu itu bercerita, kalau misalnya hubungan politik antar dua negara ini ya bisa mempengaruhi bisnis-bisnis dua negara ini. Iya, Vietnam, Vietnam. Saya baru ingat yang waktu itu kita lagi diskusi dengan teman-teman Vietnam saya. Jadi, dari peristiwa ini kan teman-teman bisa melihat kan, kalau misalnya masalah politik itu dapat mempengaruhi hubungan bisnis sebuah perusahaan atau perusahaan-perusahaan atau organisasi. Kalau misalnya hukum gitu, ini saya mau melenceng sedikit ya, cuman kalau misalnya teman-teman ngambil intisari dari cerita ini ya, jangan bilang kalau misalnya saya pendukung sebuah partai ya. Jadi, misalnya contoh waktu itu, kalau misalnya teman-teman ingat Prabowo, salah satu apa ya, visi-misinya itu menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Jadi, kalau misalnya seandainya gitu kan si Prabowo ini menjadi, apa namanya, presiden, presiden Indonesia dan terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, itu perusahaan-perusahaan asing ini tentu akan ketakutan gitu untuk berinvestasi di Indonesia. Karena kalau misalnya perusahaan-perusahaan saya dinasionalisasikan gitu kan, misalnya perusahaan mana gitu yang dari negara lain gitu dinasionalisasikan di Indonesia, tentu akan mempengaruhi kepercayaan dari negara-negara lain untuk investasi di Indonesia. Nah, jadi itu salah satu, apa namanya, hukum. Kalau misalnya terjadi perubahan hukum gitu di Indonesia, itu risiko secara hukum gitu. Kemudian kita masuk ke lingkungan sosial dan budaya. Budaya suatu bangsa itu meliputi pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, serta modal umum pelilaku yang dianggap bersama di antara anggota suatu masyarakat. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman mungkin nanti suatu saat menjadi manager gitu di sebuah perusahaan internasional, misalnya teman-teman ditugaskan di negara lain, misalnya apa ya, di Hong Kong gitu, misalnya atau di Europe, contohnya misalnya di Belanda gitu kan, teman-teman harus mempelajari culture atau budaya di negara tersebut. Itu sangat penting bagi si manager untuk mempelajari dan mengetahui gitu, apa namanya, budaya yang dianut oleh negara tersebut. Kita masuk ke nilai-nilai sosial. Seorang peneliti sosial yang bernama George Hofstede, itu melakukan penelitian terhadap karyawan IBM di 40 negara. Terus setelah melakukan penelitian ini, hasilnya dia dapat mengidentifikasi empat dimensi sistem nilai sosial yang mempengaruhi hubungan kerja, organisasi, dan karyawan. Jadi, jarak kekuasaan ini bisa dibagi dua. Ada yang short distance atau yang jarak kekuasaannya, eh sorry, jarak kekuasaan itu power distance. Jarak kekuasaan itu yang ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau misalnya jarak kekuasaannya itu tinggi, berarti orang menerima ketidastaraan kekuasaan di antara institusi, organisasi, dan orang. Jadi, antara pimpinan dan misalnya karyawan, jarak powernya itu jauh, cukup tinggi. Kalau misalnya jarak kekuasaannya itu rendah, berarti orang mengharapkan kesetaraan dalam kekuasaan. Negara-negara yang menilai jarak kekuasaannya itu cukup tinggi itu biasanya negara-negara yang masih menganut kekerajaan. Kerajaan biasanya itu power distance-nya itu cukup jauh, contohnya Malaysia, itu power distance antara si pemimpin sama karyawan itu cukup tinggi. Dan kalau misalnya negara-negara demokrasi itu biasanya power distance-nya cukup rendah. Contoh, kalau misalnya kerja di Taiwan, teman-teman mungkin jarak antara pimpinan sama si karyawan itu lebih friendly ke pekerjaannya. Kemudian kita masuk ke penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance. Kalau yang ketidakpastiannya itu rendah, itu berarti orang memiliki toleransi yang tinggi terhadap hal-hal yang tidak terstruktur, tidak jelas dan tidak dapat diprediksi. Kalau misalnya ketidakpastiannya tinggi, berarti banyak hal-hal yang tidak jelas dan tidak terstruktur. Jadi, kalau misalnya dilihat di konegara-negara, biasanya negara-negara maju itu ketidakpastiannya itu cukup rendah. Contohnya itu ya seperti Singapura. Singapura itu apa? Ini koneksi error untuk mas Eko saja atau semuanya? Teman-teman yang lain cukup jelaskan ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut di penghindaran ketidakpastian. Jadi, kalau misalnya ketidakpastiannya ini tinggi, itu biasanya negara-negara yang masih developing country atau under the drop country. Jadi, biasanya itu masyarakatnya itu masih merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian, terus sehingga si perusahaan, pemerintah itu ya cuma sekedar menyenangkan kepastian dan kecocokan doang. Ya, bisa dicontohkan di Indonesia lah gitu kan, karena kita masih developing country, negara kita tentu masih butuh belajar, termasuk juga dengan birokrasi kita. Karena birokrasi kita terkadang masih harus belajar gitu untuk menyederhanakan dan mempermudah gitu misalnya perusahaan-perusahaan asing, misalnya untuk perusahaan asing yang ini ya, yang bonafit, yang cukup baik, yang bermanfaat ya di Indonesia itu. Diharapkan bisa gampang gitu, lebih gampang untuk berinvestasi. Tetapi, di negara kita birokrasinya agak sulit. Jadi, ketidakpastian itu cukup tinggi bagi si investor untuk berinvestasi di Indonesia. Kemudian, ada lagi individualisme dan kolektivisme. Apa itu? Individualisme ini mencerminkan nilai terhadap tingkatan kerangka sosial yang longgar. Di mana masing-masing orang diharapkan untuk mengurus diri mereka sendiri. Kalau misalnya kolektivisme itu berarti prevensi terhadap ikatan kerangka sosial itu sangat tepat. Di mana setiap individu memperhatikan sesuatu sama lain dan organisasi melindungi kepentingan anggota. Kalau misalnya dicontohkan di... Well, kalau misalnya birokrasi apa mekanisme birokrasi yang boleh dimenai. Well, mungkin birokrasinya mungkin mekanisme organisasi birokrasinya. Dua-duanya. Itu kelepas saya juga kan. Tapi ya walau walam ya. Kita lanjut ya. Tadi sampai individualisme dan kolektivisme. Yang kalau misalnya individualisme ini biasanya negara-negara seperti Amerika gitu kan. Kalau misalnya Amerika itu nilai-nilai individunya itu cukup tinggi. Jadi si karyawan itu yaudah saya cukup mandiri. Saya nggak butuh berkelompok gitu. Beda dengan negara-negara yang di Asia gitu. Yang negara Eastern gitu. Biasanya mereka butuh berkelompok. Jadi rasa berkelompok atau asosiasi itu penting bagi si karyawan ini gitu. Kolektivisme atau apa ya istilahnya berkelompok lah gitu kan. Terus seperti negara-negara Cina gitu kan. Ini Cina salah satunya, salah satu contohnya ini. Kemudian kita masuk ke maskulinisme dan feminisme. Maksudnya maskulinisme di sini itu adalah prevensi terhadap pencapaian, kepahlawanan, ketegasan, dan berpusat pada pekerjaan. Dan keberhasilan dalam hal meteri. Kemudian kalau yang feminisme ini menjerminkan nilai-nilai hubungan, kerjasama, pengambilan keputusan, dalam kelompok, dan kualitas hidup. Jadi kalau misalnya yang satu itu misalnya, kalau si maskulinisme ini lebih ke arah COVID misalnya kan. Apa pandangannya kalau misalnya yang feminisme ini lebih ke arah sosial gitu kan. Kalau misalnya yang maskulinisme ini yang masih kuat itu contohnya Jepang gitu kan, Jerman. Kalau misalnya negara-negara yang menganut feminisme itu contohnya Denmark, Perancis gitu kan. Seperti ini kan si Hobbes CD ini kemudian mengeluarkan dimensi kelima. Karena dia melakukan, melanjutkan penelitiannya kan. Dia menemukan dimensi kelima yang perlu diperhatikan yaitu dimensi yang orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek. Maksudnya orientasi jangka panjang itu mencakup perhatian yang lebih besar terhadap masa depan dan sangat menghargai sikap hemat dan kerja keras. Kalau misalnya yang orientasi jangka pendek itu, itu biasanya lebih fokusnya itu ke masa lalu dan masa kini. Kemudian menempatkan nilai tertinggi terhadap tradisi dan pemenuhan kewajiban sosial. Itu kalau misalnya negara-negara yang masih menganut orientasi jangka panjang itu contohnya Cina gitu kan. Atau negara-negara Asia lainnya. Kalau negara-negara yang berorientasi jangka pendek itu contohnya seperti Rusia dan Afrika. Kita lanjut lagi ke karakter budaya lain itu yang mempengaruhi organisasi internasional itu ada lagi yang lain contohnya seperti bahasa, agama, tinta laku, organisasi sosial, dan pendidikan. Itu hal-hal lain yang mempengaruhi yang lingkungan sosial budaya tadi. Kita masuk ke cara memasuki bisnis internasional. Ada sekurang-kurangnya empat cara nih untuk masuk ke bisnis internasional. Yang pertama itu outsourcing, yang kedua itu kegiatan ekspor, yang keempat itu lisensi, yang keempat itu investasi langsung. Saya enggak akan menjelaskannya itu sekarang. Saya berharap teman-teman bisa baca dulu. Atau kalau misalnya teman-teman ada yang sudah baca, ada yang mau menjelaskan. Oke, saya mau ini dulu deh. Saya tanya satu-satu dulu. Ada yang teman-teman yang bisa menjelaskan nanti outsourcing? Oke. Halo, teman-teman. Ya, tolong jelaskan artinya training kerja ya, Bu. Outsourcing itu, enggak, enggak bisa dibilang training kerja. Tidak tepat, Mas Eko, kalau misalnya outsourcing itu yang disisikan sebagai training kerja. Oke, saya iniin aja ya. Kalau misalnya kita masukkan ke definisi globalisasi, global outsourcing itu adalah melakukan pembagian tenaga kerja secara internasional. Sehingga proses manufaktur dapat dilakukan di negara-negara yang memiliki sumber tenaga kerja dan pasokan yang paling murah. Nah, misalnya seperti gadget-gadget sekarang kan assemblingnya banyak yang di Cina kan ya. Pengalufasian kalau terjadi berbagai negara. Iya, benar, Mas Ami. Apa namanya? Kalau saya lupa tadi, sampai mana? Oh, gadget. Perusahaan-perusahaan gadget atau seperti anggaplah komputer atau HP, itu kan sekarang banyak yang... Oh, maaf, Mbak Ami. Saya kira, Mas, maaf ya. Oke, kita lanjut ya. Outsourcing. Banyak perusahaan-perusahaan gadget atau misalnya seperti komputer atau apa lagi tadi ya, HP, itu tuh yang di assembling di Cina. Kenapa? Karena upah tenaga kerja di Cina itu sangat rendah. Jadi, si perusahaan-perusahaan misalnya anggaplah apa ya, yang sudah di assembling di Cina. Samsung aja sekarang sudah ada yang di assembling di Cina. Kenapa? Karena kalau misalnya dilihat secara upah-upah pekerja, itu lebih murah di Cina ketimbang di Korea. Jadi, mereka memutuskan untuk membuat manufacture di Cina. Seperti Yamaha assemblingnya di Indonesia dan Thailand. Ya, bisa. Kalau misalnya Yamaha assemblingnya di Indonesia itu kemungkinan selain upah buruh, itu juga karena Indonesia kan salah satu konsumen terbesar, salah satu konsumen yang terbesar untuk pasarnya besar di Indonesia. Karena Indonesia cukup konsumtif kan ya untuk motor gitu kan. Jadi, assemblingnya ini gaji pegawainya rendah, kemudian dekat dengan pasar, jadi kan mengurangi biaya-biaya. Jadi, profit untuk meningkatkan profit yang lebih besar, itu tujuannya. Kemudian, kita masuk ke kegiatan ekspor. Tentu teman-teman tahu kan yang kegiatan ekspor ini seperti apa. Yaitu, mengirim produksinya dari negara asal, kemudian dikirim ke luar negeri atau negara lain yang dituju. Jadi, dibikin di misalnya di negara A, kemudian dikirim ke negara B gitu kan. Kemudian ada yang namanya lisensi gitu. Lisensi ini, salah satu bentuk lisensi ini ada waralaba atau franchising. Ini bentuk khusus lisensi yang terjadi di waralaba ini membeli paket lengkap terdiri dari material dan jasa termasuk peralatan, produk, bahan produksi, merek, dan nama dagang. Kalau misalnya teman-teman, apa namanya, di sekitar teman-teman ini sebenarnya banyak nih yang contoh-tentoh lisensi. Terutama di bidang makanan lah contohnya kan. Ada yang tahu contohnya apa? Mas Amih McDonald 7-Eleven Ya, kalau untuk kasus McDonald sama 7-Eleven Ya, benar. Contohnya itu Misalnya McDonald Kalau negara-negara besar lah Mereka biasanya sudah ada itu Seperti McDonald KFC Apalagi itu Even di Indonesia sudah ada 7-Eleven Ya, seperti itu lah Mereka beli nama dagangnya, manajemennya Seperti barang-barangnya gitu kan Jadi, mereka beli lisensinya gitu kan Kemudian Kita masuk ke investasi langsung Sebenarnya investasi langsung ini punya apa namanya ya Punya risiko tersendiri ya Apalagi kalau misalnya investasinya itu ya Misalnya si perusahaan Fitri tadi gitu kan Bikin manufaktur di Malaysia Jadi, kalau misalnya bikin manufaktur sendiri Tanpa bekerjasama dengan perusahaan lokal Itu ya resikonya ditanggung sendiri Tetapi keuntungan ya buat ya sendiri Nah, investasi langsung itu bisa juga contohnya seperti Joint Venture itu juga bisa Bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk investasi langsung Apa lagi ya Investasi langsung itu contohnya Oh ya Holy Own Foreign Affiliated Ini maksudnya Seperti contoh yang saya bilang tadi Itu tuh Memiliki perusahaan afilasi luar negeri Yang dimiliki secara penuh gitu Tapi Ya Apa namanya Resikonya ya ditanggung secara penuh juga Bagi si perusahaan yang menanam investasi ini Jadi ya tergantung Sudah pandang si perusahaan gitu kan Kalau mau keuntungan yang secara penuh ya Terima kasih